Intro Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa tenang pemilu 2024 diberlakukan sejak 11 Februari hingga 13 Februari 2024 Anggota KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto meminta para peserta pemilu baik caleg DPR RI, DPD RI, DPD Provinsi maupun Kabupaten Kota serta tim sukses agar menahan diri untuk tidak melakukan kampanye di Riau apalagi melakukan politik uang Anggota KPU Riau, Nugroho Noto Susanto menjelaskan berdasarkan pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta Oleh karena itu diingatkan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran seluruh metode kampanye dari 9 jenis kategori metode kampanye berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 termasuk diantaranya adalah iklan kampanye dan rapat unsur Pada masa tenang ini KPU Riau mengingatkan agar peserta pemilu ataupun masyarakat untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau kampanye termasuk juga banner atau iklan yang ada di media agar sudah tidak tayang pada ahad 11 Februari 2024 Fresti dan Danata melaporkan